Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman menyoroti jabat tangan antara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dengan Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Ia pun meminta seharusnya Muldoko menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bampang Yudhoyono SPY dan AHY. Dikutip dari kompas.com, hal ini disampaikan Benny di Bentara Budaya Jakarta pada Senin 26 Februari 2024. Ini mengatakan permintaan maaf tersebut dilakukan demi kebersamaan indah di Kabinet. Ia mengatakan permintaan maaf dari Muldoko tersebut juga akan menunjukkan sikap negarawannya. Sebab Benny menilai sikap perbuatan Muldoko yang ingin merebut Demokrat adalah hal yang salah secara politik maupun hukum. Ia juga berpendapat bahwa jabat tangan antara Muldoko dan AHY sebelum sidang paripurna siang tadi belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara keduanya. Menurutnya, jabat tangan itu hanya formalitas dan tidak ada maknanya. Diketahui sebelumnya hubungan antara Muldoko dengan Demokrat sempat tak baik pada 2021 lalu. Kala itu Muldoko menggelar Kongres luar biasa dan mengumumkan dirinya sebagai Ketua Umum Demokrat. Muldoko pun sempat menempuh proses hukum demi mengambil alih Partai Demokrat tetapi selalu gagal. Kini Muldoko dan AHY justru berada dalam satu gerbong di Kabinet Indonesia Maju setelah AHY menerima tawaran menjadi Menteri ATR BPN. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebagai seorang negarawan, jangan segan-segan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, kepada Pak SBI dan kepada Pak AHY atas kesalahan langkah politik yang dilakukan di masa lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.